Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Kurni Hasan di Inglokomputer Channel oh iya kemarin lama ya saya gak update video karena ada beberapa kesibukan sebenarnya kemarin bercana mau beli kamera lagi cuma setelah review sana sini terpaksa saya pending dulu karena terlalu banyak refleksi jadi saya bingung sendiri oke sesuai yang ada di judul yang saya buat kali ini adalah saya akan mereview kamera vlogging jadi saya mau review kamera vlogging dengan harga 1 jutaan jadi kamera vlogging ini yang kalian lihat ini kameranya kameranya cukup minimalis kecil sekali kamera pocket tapi saya sudah uji kemarin untuk performanya kalau menurut saya sih kamera ini cukup representatif atau cukup cukup bisa mengakomodasi kebutuhan kalian untuk melakukan proses vlogging dengan budget yang minim ini which is yang mungkin di sekisaran harga ini kemarin sore dulu saya beli ini 1,2 sampai 1,3 jadi nanti di video ini di video selanjutnya sorry video selanjutnya akan saya tampilkan hasil video ya dari kamera ini hasil video dari kamera ini dari sisi recording di outdoor jadi yang sifatnya yang cukup pencahayaan yang notabene tapi tadi yang saya ambil sedikit mendung nanti kalian bisa lihat sendiri hasilnya seperti apa terus yang sedikit ini dalam kondisi low light yang kurang pencahayaan lantas untuk uji autofocusnya sebagus apa jadi saya sempat kemarin itu sempat ini ya sempat boleh dibilang surprise juga ya dengan kualitas untuk fokusnya kamera ini karena menurut saya autofocusnya cepat sekali gitu dia tidak ada proses loading sama sekali jadi oke sorry saya sebelumnya belum menjelaskan sorry memberikan deskripsi tentang produk ini ya sorry untuk kamera ini kamera ini mereknya Canon XS jadi pocket camera sebenarnya Canon XS tipenya 135 jadi Canon XS kamera Canon XS 135 jadi untuk kualitas sama hasil review saya nanti kalian bisa nilai sendiri kalau suka kalian bisa like kalau tidak suka kalian bisa dislike kalau mau komentar kalau mau tanya-tanya seputar kamera ini kalian bisa kasih komentar di bawah video ini oke selamat menyaksikan ya ini ya video hasil review saya selamat menikmati selamat menikmati ya ini hasil recording kamera saya ya ini oke kondisi selamat menikmati sedikit sedikit ini pencahayaan oke kita coba zoom oke apakah cukup jelas hasilnya oke cukup bagus ya nah ini di kondisi outdoor oke ya ini ya ini ini tes recording di outdoor ya kamera kita coba melihat di dalam sungainya kondisi kita lihat sungai kita lihat ikannya oke oke kita coba hahaha gak paner ya ya kita coba record ke sawah hasilnya seperti apa ini oke ini ini pokok panas sekali ya ini setiap jam sebelasan ini daerah persawahan ini ini tanaman tebu oke tuh ini hasil record di outdoor yang hasilnya kalian bisa rate sendiri oke 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 ini ini saya ngambil gambar sambil berjalan kalian bisa lihat sendiri hasil image stabilisasi nya apakah bagus atau jelek kalian bisa nilai sendiri setelah ini kita coba record sambil jalan ya sambil matematika 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 selamat menikmati ini tes untuk image stabilizationnya seperti apa ini kalian bisa lihat saya sambil tari, ambil gambar wakil bagus bisa gambarnya ini sambil jalan hasilnya seperti apa di image stabilization di kamar ini oke oke hari ini kita coba tes di after selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita mau coba ambil gambar di tengah persawaan ya ini ini ada empang tuh ada ayam saya lihat hasil videonya seperti apa selamat menikmati menikmati selamat menikmati ayam dan selamat menikmati karena anak yang ольно Ayo kita zoom Hasilnya bagaimana teman-teman Hasil kameranya Kalian bisa nilai sendiri Oke Hasilnya Oke sekarang Kita coba Kembali ya Kita mau tes Oke autofocus Kamera ini secepat apa Secepat dan seakurat apa Oke kita coba Langsung Kita tes Disini Oke Kita lihat Coba saya tutup Kita lihat Secepat apa Kita coba Kita coba lagi Oke Secepat apa Autofocusnya Oke Kita lihat lagi Oke Ini main cepat ya teman-teman Oke Jadi itu autofocusnya Jadi Kamera ini cukup worth it untuk Tuh Oke Oke Kita langsung coba Track di Sambil berjalan lagi Kita lihat apakah kamera ini Berfungsi untuk image stabilisasi Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati oke kita coba tes sambil berjalan ini yang kita tes sebagai sample footage untuk tes kualitas kamera ini kita lihat kita coba ini depan matahari terang banget ya kita lihat hasil kameranya seperti apa kita lihat selamat menikmati ya hari ini mau tes untuk low light performance ya jadi ini posisinya di luar habis hujan jadi posisinya gelap jadi itu ada kucing lari kita coba kita zoom ini untuk low light performance ya oke, ini hasil low light performance di malam hari di depan itu gelap sekali ya depan itu gelap nah ini ada oke hasilnya seperti ini untuk kondisi di low light ya ya gimana teman-teman setelah melihat hasil tadi review sama tes kualitas dari kamera ini apakah worth it atau enggak kalau worth it 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 kalian bisa like video ini kalau tidak suka tinggal dislike kalau misalkan misalkan kalian ini ingin konsultasi dengan kita kalian bisa kunjungi website kita di www.igelukomputer.com nanti bisa dilihat saja di bawah sini di bawah video ini kalau istilah jangan lupa untuk subscribe juga video sorry di channel kita subscribe di channel kita di www.facebook.com slash igelukomputer untuk mendapatkan info-info terbaru untuk mendapatkan info video-video terbaru dari kita setiap kali kita update nanti kalian akan dapat konfirmasinya dari youtube oke sekian dulu dari saya sampai ketemu di video-video selanjutnya sampai jumpa